Bagi sobat yang mau beli set-top box TV Android, wajib nonton video ini sebelum kalian beli set-top boxnya. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sobat VizTV. Oke, jadi kemarin kita sudah buat pilihan ya, mau beli set-top box Android atau set-top box TV digital. Oke, jadi kalau kalian sudah tentukan mau belinya set-top box Android atau TV box, banyak orang yang nyebut juga TV box, itu harus memperhatikan hal-hal ini. Hal yang perlu diperhatikan pertama adalah, tujuan membeli set-top box TV Android atau Android boxnya ini untuk apa? Karena setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda ya. Kalau saya mungkin beli hanya untuk anak saya nonton YouTube, contohnya. Jadi ya, kalian bisa beli merek set-top box apapun. Minimal RAM-nya bisa, dari 1GB bisa. Yang penting update terus tuh, jadi set-top box Androidnya itu bukan yang modifikasi, yang umum aja, yang universal aja. Jadi jangan beli yang oprek-oprek, saran saya. Karena nanti kalau yang oprek-oprek itu di saat update YouTube-nya, takutnya YouTube-nya error. Jadi beli yang biasa aja, gitu. Nggak perlu yang mewah-mewah atau yang mahal-mahal. Kemudian bagi sobat yang mungkin beli set-top box Android dengan tujuan nonton Netflix. Nah, ini perlu diperhatikan banget. Jadi kalian bisa beli beberapa merek, kalau saran saya beli merek yang resmi, gitu. Atau merek yang terkenal, contohnya kayak Xiaomi, kan juga ngeluarin set-top box, ya. Terus kemarin ada Rumi, itu bisa juga untuk Netflix. Jadi set-top box-nya itu ada perizinan atau sertifikasi Netflix, sehingga bisa menginstall aplikasi Netflix. Kalau misalkan set-top box yang random, kayak contohnya ya, disini ada B860H, yaitu dari ZTE, yang produknya dari Spanyol, gitu ya. Itu random, ya. Jadi ada yang bisa untuk Netflix setelah dimodifikasi, ada juga yang nggak bisa. Jadi saran saya kalau kalian hanya ingin menikmati Netflix, belinya yang bener-bener ada brandnya, ada mereknya, gitu. Ada sertifikasi Netflix-nya. Selanjutnya, kalau kalian mau nonton Disney Hotstar, nah ini beda lagi. Jadi Disney Hotstar pun punya sertifikasi. Kalau kalian nggak ada sertifikasinya, itu mungkin bisa nonton, tapi kualitasnya itu nggak Full HD. Kecuali TV kalian 32 inch atau TV tabung, itu nggak masalah. Bisa beli merek apa aja deh, bebas, gitu. Tapi kalau misalkan mau nonton yang Full HD, ini butuh yang punya sertifikasi. Jadi cari yang merek terkenal juga. Jadi merek yang tadi saya sebutkan, kayak misalkan Rumi ya, itu saya coba bisa menjalankan Disney Hotstar, tapi nggak bisa Full HD, ya. Jadi mentoknya di 7.20. Jadi ini harus diperhatikan banget, nih, kalau kalian mau nonton aplikasi tersebut. Terus ada juga kemarin yang bertanya, apakah Setobox TV Android ini bisa untuk menonton video Telegram, gitu ya. Jadi Telegram sekarang kan banyak sharing Korea yang mungkin bisa ditonton di grup Telegram tersebut. Nggak cuma Korea juga, banyak pokoknya, ya. Untuk sobat yang membutuhkan aplikasi Telegram atau bahkan WhatsApp diinstal di Setobox Android, itu bisa. Tapi tetap kalian mungkin butuh mousepad area atau keyboard mouse, gitu. Karena nggak semuanya bisa pakai remote. Lagipula kalau pakai remote, ngetiknya juga ribet, gitu ya. Satu-satu jempolnya nih jadi berotot, nanti olahraga. Di sini kalian membutuhkan kapasitas RAM yang besar. Setidaknya minimal tuh 2GB. Itu minimal, ya. Tapi kalau untuk yang nonton Netflix, di Setobox Star 1GB pun cukup. Kemudian yang kedua, bagi sobat yang mau beli, setelah tahu kebutuhannya, sekarang saatnya menentukan mereknya atau brand-nya. Jadi kayak misalkan merek Xiaomi. Xiaomi itu masuknya mungkin melalui distributor atau ya vendor-vendor atau import pribadi, gitu ya. Jadinya ini belum tentu ada garansinya. Jadi ya kalian harus menerima lah segala macam resikonya dari produk tersebut. Tapi kalau kalian mau beli produk yang S&E seperti ada Rumi, terus ada beberapa merek lokal lainnya, itu bisa. Tapi yang diperhatikan tadi ya, apakah ada sertifikasi dan sesuai dengan kebutuhan sobat. Tapi kalau sobat hanya untuk YouTube aja, gitu, untuk anak-anak gitu ya. Itu kan biasanya ya orang tua nggak nonton. Paling anak-anak mencet remote sendiri bisa mereka nonton YouTube sendiri. Ini sebenarnya bisa pilih merek apa saja sih. Merek ya China, merek OM, merek X96 Mini, merek banyak banget ya. Bisa merek-merek di Shopee atau Tokopedia, itu bisa merek apa saja. Tapi ya jangan yang terlalu murah juga, takutnya nggak awet kan. Jadi ya kalian tentukan sendiri. Nomor 3, yaitu kapasitas RAM. Bagi sobat yang cuma nonton film aja, seperti Netflix, YouTube, Disney, Hallstar, dan lain-lain. Pokoknya aplikasi film, video.com, apalagi ya. Pokoknya banyak aplikasi film, itu nggak masalah. 1GB RAM cukup ya. 1GB itu udah sangat cukup. Tapi bagi sobat yang mau lebih smooth, lebih lancar, ya nggak apa-apa sih. Kalian belinya yang RAM 2GB. Ya mungkin kalian punya budget lebih kan. Jadi bisa menyisihkan uang lebih untuk beli set-off box-nya. Silahkan beli yang RAM 2GB. Tapi bagi sobat yang main game, nah seperti saya, saya biasanya set-off box itu buat cloud gaming ya. Buat iseng, nggak cuma buat nonton TV doang. Jadi buat iseng main game, atau dari server PC saya main di Android gitu ya. Pernah saya buatkan videonya juga. Itu saya sarankan minimal banget. Minimal banget RAM-nya 2GB. Kalau bisa ya 4GB ke atas. Tapi ke atas saya belum pernah coba. Ya maksimal 4GB. Ya setidaknya kalau bisa 4GB. Walaupun RAM 2GB sebenarnya sudah cukup ya. Termasuk bagi sobat yang suka nonton videonya, misalkan di Facebook, di Telegram gitu ya. Mungkin kalian butuh minimal juga RAM-nya 2GB. Karena kan mereka butuh buffering, dan buka aplikasi juga di saat bersamaan. Nah ini dia, butuh kapasitas RAM yang lebih besar. Nomor 4, yaitu kapasitas ROM. ROM ya. Bahasanya ini adalah memory. Jadi memory internal. Jadi walaupun mungkin tertulis 8GB, ini ya diinstal sama software Android, atau framework Android-nya, itu otomatis yang muncul, yang muncul paling sisanya 2-4GB. Paling banyak. Jadi, kalau bisa ya disesuaikan lagi. Kalau misalkan hanya untuk YouTube, untuk nonton video streaming deh. intinya itu nggak masalah. Mau beli yang cuma 8GB, nggak masalah. Tapi kalau untuk menjalankan aplikasi, seperti Cloud Gaming, atau untuk main gaming Android gitu ya. Ini yang pasti butuh RAM yang besar, minimal 16GB, 16GB pun kepake sama sistem, mungkin bisa jadi sisa 8GB. Jadi belinya kalau bisa yang 32GB, supaya aman. Dan bisa install banyak aplikasi, bisa install banyak game. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Saya rasa kalian sudah paham ya. Nggak perlu saya simpulkan lagi. Jadi, saran saya ya, selama kalian bisa beli yang bermerek, silahkan beli. Walaupun harganya mungkin bisa mencapai 500 ribu lebih. Nah, selain bermerek, pastikan juga apakah ada garansinya. Kalau bisa kalian cari garansi minimal ya. 6 bulan, kalau bisa ya setahun gitu. Lebih aman. Jadi, kalau ada kendala, kalian bisa service set-top box-nya, bisa dikirim, atau bahkan ada remote penggantinya, kalau remote-nya rusak. Terus, kalian juga bisa beli MOSFET R, yang menurut saya lebih nyaman, dan pernah kita review juga di video ini. Karena untuk operasionalnya itu lebih simple. Oke, bagi sobat mungkin yang mau beli set-top box Android rekomendasi, bisa cek deskripsi video ini. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau sobat nonton videonya sampai habis, bantu saya sekalian dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat WCV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.